Intro Hai guys, welcome to my channel Kali ini aku akan buat Puding Taiki Jadi buat kalian yang penasaran Gimana cara pembuatannya Silahkan kalian tonton video aku sampai habis Tapi sebelumnya jangan lupa Subscribe channel youtube aku dulu ya Intro Sekarang kita buat bobanya dulu ya Jadi pertama-tama panaskan air Sampai dia mendidih Kemudian jika airnya sudah mendidih Kita bisa masukkan bobanya Kita masukkan bobanya secukupnya aja ya Intro Kemudian kita masak bobanya ini 10-15 menit Sambil sesekali kita aduk-aduk Seperti ini ya Kalau bobanya sudah matang Kita tiriskan bobanya seperti ini Kemudian kita masukkan bobanya Kedalam air yang dingin ya Sambil menunggu bobanya dingin Kita masak 100 ml air Kemudian tambahkan 5 selok makan Palm sugar Jika airnya sudah surut seperti ini Kita bisa masukkan boba yang kita masak tadi ya Kemudian kita masak bobanya hingga teksturnya mengental seperti ini Jika bobanya sudah mengental seperti ini Maka kita bisa pindahkan bobanya ke dalam wadah lain Kemudian kita tunggu hingga bobanya dingin ya Sekarang baru kita masak pudingnya Pertama-tama kita masukkan 2 sendok makan agar-agar Di sini aku pakai agar-agar swallow yang warnanya bening ya Kemudian kita tambahkan 150 gr gula pasir Dan 4 sendok makan krimer Tambahkan juga 3 sendok makan susu kental manis Kemudian terakhir kita pakai 1,5 sendok makan bubuk taipi Dan kita seduh menggunakan 450 ml air panas Lalu kita masak Menggunakan api yang sedang ya Hingga airnya ini mendidih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita susun bobanya yang sudah kita buat tadi ke dalam satu wadah Seperti ini ya Setelah itu kita tambahkan Thai tea yang sudah kita masak tadi Sekarang kita masukkan ke dalam kulkas Selama 30 menit Selamat menikmati Selamat menikmati Oke itu dia tadi cara pembuatannya Menunggu dan kalian suka sama videonya Selamat mencoba di rumah Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya